Hai bestie, welcome back to my channel Taukah kamu, kalau dulu Korea Utara dan Korea Selatan jadi satu kesatuan negara? Nggak seperti sekarang, dulu negara K-pop boss dan negara paling tertutup di dunia ini punya satu pemimpin yang sama Namun saat ini kedua negara ini terpisah dan punya hubungan yang kurang baik Lalu, apa sebenarnya penyebab awal Korea Utara dan Korea Selatan bisa terpisah seperti sekarang ya? Padahal mereka punya satu nenek moyang yang sama lho, alias bersaudara Kenapa bisa begitu? Selama berabad-abad Korea pernah ingin di dunia ini Selama berabad-abad Korea pernah ingin di dunia ini menjadi satu negara yang berkuasa di seluruh wilayah semenanjung Korea dan sekitarnya. Terpisahnya Korea Utara dan Korea Selatan berawal saat Perang Dunia Kedua tahun 1945. Saat itu, ada pembagian wilayah di semenanjung Korea sejak kesalahan Jepang. Dua negara pemenang pada saat itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet yang saat ini adalah Rusia, memecah kekuasaan di wilayah semenanjung Korea. Amerika dan Uni Soviet mengambil alih negara Korea dengan dua bagian dan bermaksud untuk mempersiapkan kemerdekaan kedua wilayah ini. Semenanjung Korea, wilayah selatan dikuasai oleh Amerika Serikat dan di wilayah utara dikuasai oleh Uni Soviet. Amerika membantu sistem pembentukan militer di selatan, sedangkan Uni Soviet membentuk rejit komunis yang besar di wilayah utara. PBB atau Perserikatan Bangsa-bangsa lalu melakukan pemungutan suara untuk menentukan kedaulatan Korea pada tahun 1948. Saat itu, Uni Soviet menolak untuk berpartisipasi dan enggak lama setelah itu, wilayah selatan membentuk pemerintahannya sendiri yang berpusat di kota Seoul. Wilayah selatan memerdekakan dirinya dan dipimpin oleh Sinkman Ray. Akhirnya, wilayah utara pun enggak mau kalah dan membentuk sistem negara sendiri yang dipimpin oleh Kim Il-sung sebagai pemimpin tertinggi yang berpusat di Pyongyang. Hubungan Amerika di wilayah selatan dan Uni Soviet di wilayah utara berlangsung tidak baik. Hal ini jadi permasalahan nasional yang memicu perang saudara yaitu perang Korea pada tanggal 25 Juni tahun 1950 sampai 27 Juli tahun 1953. Jadi itulah sejarahnya penyebab Korea Utara dan Korea Selatan sampai sekarang. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton video ini.